Aksi unjuk rasa mahasiswa di kota metro berlangsung ricuh. Hal itu membuat wali kota metro Wahdeh Sirajudin turun ke tengah mahasiswa dan memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Mahasiswa di kota metro menggelar unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Demo berlangsung di kantor wali kota metro. Sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga. Hal itu terjadi saat mahasiswa mencoba menerobos gerbang kantor wali kota untuk bisa masuk. Mahasiswa juga membakar ban sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas naiknya harga BBM bersubsidi. Dalam aksinya ini mahasiswa juga meminta kepada wali kota metro Wahdeh Sirajudin agar menemui mereka dan menandatangani surat tuntutan mahasiswa. Jadi tuntutan kita jelas. Dua, pertama menuntut pemerintah pusat untuk mencabut keputusan naiknya BBM yang dilakukan pada tinggal 3 September. Kemudian kedua, menuntut pemerintah pusat untuk melakukan penundaan proyek strategis nasional dan mengalihkan dana itu untuk subsidi BBM. Dan juga kami tadi meminta kepada bapak wali kota, itu juga membuat pernyataan bahwasannya pemerintah kota metro, khususnya diwakil bapak wali kota, itu juga turut menolak. Di tengah aksi mahasiswa, wali kota metro Wahdeh Sirajudin keluar untuk menenangkan pengunjuk rasa. Wali kota metro kemudian meminta kepada mahasiswa untuk masuk ke halaman kantor wali kota untuk berdialog secara langsung. Dalam peristiwa ini juga, wali kota metro menyetujui aksi protes mahasiswa dan berjanji akan membawa tuntutan mereka ke pemerintah pusat. Penyampaian aspirasi aliansi mahasiswa metro terhadap keputusan kenaikan BBM bersubsidi disampaikan dengan rahmat bahwa dengan keputusan pemerintah pusat atas kenaikan BBM bersubsidi tanggal 3 September 2022, di kota metro telah terjadi aksi damai dan penolakan terhadap keputusan kenaikan BBM bersubsidi dari aliansi mahasiswa metro. Sungguh dengan alat tersebut, wali kota metro menyatakan dengan tegas menolak keputusan kenaikan BBM yang telah disakkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah pusat untuk mencabut keputusan kenaikan BBM yang telah dilakukan tersebut. Bentuk dukungan wali kota ditandai dengan ditanda tangannya surat tuntutan mahasiswa yang berisi tolakan atas naiknya harga BBM bersubsidi. Dari kota metro, Tejo, Waluyo, Metro TV Lampung.